Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya, Jesse, di channel ini. Di beberapa minggu belakangan ini, di mana virus corona mulai merebak di beberapa kawasan di Indonesia, pemerintah mulai memberikan himbauan untuk melakukan social distancing. Apa itu social distancing? Sebelum kita membahas lebih jauh, mari kita lebih dahulu tahu apa itu social distancing yang dihimbau oleh pemerintah. Dari 6 poin himbauan pemerintah, ada 2 poin yang menjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat, yaitu tentang ibadah di rumah dan pertemuan masal. Sebagian besar orang menganggap bahwa himbauan atau larangan untuk tidak beribadah dan pertemuan secara masal ini dianggap sebagai bukti dari tidak beribadahnya seseorang. Bayangkan, mereka menganggap bahwa ketika mereka dilarang untuk beribadah, itu sama artinya mereka tidak takut akan alah, tetapi lebih takut kepada virus corona. Tentu kita harus tahu, pelarangan ini mempunyai alasan yang kuat, bukan karena hal-hal sepele. Yang harus kita tahu dari himbauan pemerintah ini adalah satu pesan, yaitu supaya kita tidak menjadi bagian dalam penyebaran akan virus ini. Tentu bagi orang-orang yang muda, khusus anak-anak sampai orang di bawah 40 tahun, virus ini tidak terlalu berisiko, tetapi virus ini sangat berisiko bagi orang-orang di atas 50 tahun. Tentu kalau kita misalnya menjadi satu orang pembawa virus, dan ketika kita beribadah bersama-sama, maka secara otomatis virus itu akan menyebar. Dengan social distancing itu, sebenarnya bukan bukti kita tidak beriman atau kita lebih takut kepada virus, tetapi justru kita dapat menyelamatkan lebih banyak orang ketika kita tidak menjadi bagian dalam penyebaran virus. Pro-contra ini juga ada di dalam kekristenan sendiri. Bayangkan, ketika banyak gereja-gereja yang mulai mengambil keputusan untuk melakukan ibadah online, banyak orang-orang Kristen, mereka menentang keputusan ini. Mereka menganggap ketika gereja diliburkan, itu sama artinya kita tidak percaya kuasa Allah. Saudara-saudariku, ketika pendeta maupun nambah Tuhan mengambil keputusan untuk meniadakan ibadah di gedung gereja, itu bukan berarti meniadakan ibadah itu sendiri. Ketika ada orang-orang yang beribadah di rumah, bukan berarti kita berhak untuk memfonis mereka, mereka tidak beriman. Justru itu adalah langkah iman dan hikmat daripada Tuhan. Seperti dalam Amsal Pasal 22 Ayat 3 mengatakan, Sebelum kita memfonis seseorang beriman atau tidak, kita harus tahu yang pertama adalah, kita harus tahu konsep gereja itu apa. Dan yang kedua, kita harus bisa membedakan antara pertemuan jemaat dengan ibadah itu sendiri. Kita bahas tentang gereja dulu. Apa itu gereja? Kita harus tahu gereja adalah dari akar kata eklesia, dalam bahasa Yunani yaitu ekaleo, artinya adalah dipanggil keluar dari dosa menuju terang kasih Allah dalam Yesus Kristus, yang menunjuk kepada umat Tuhan sendiri, yang kita dapat lihat dalam 1 Petrus 2 Ayat 9-10. Dan gereja adalah tempat di mana umat Tuhan berkumpul untuk melakukan pertemuan ibadah. Di mana saja, baik itu di truko, maupun di mal, maupun di gedung gereja. Dan di dalam perjanjian baru, biasanya disebut dalam istilah sinagoge. Yang kedua adalah, kita harus membedakan antara pertemuan ibadah dengan ibadah itu sendiri. Ketika umat Tuhan berkumpul di suatu tempat, dibagi gedung gereja, itu adalah pertemuan ibadah. Ibadah artinya penyembahan maupun pelayanan kepada Tuhan yang mempunyai esensi ketaatan dan mempersembahkan diri kepada Tuhan. Seperti dalam Roma 12 Ayat 1. Dan perjumpaan umat Tuhan dengan Tuhan. Dan ibadah dapat dilakukan dengan beragam cara. Yang pertama adalah pertemuan ibadah secara ritual yang di mana seperti dalam Ibrani 10 Ayat 25. Ibadah juga bisa dilakukan dengan cara pelayanan dan juga bisa dilakukan secara pribadi dan juga secara berkelompok. Ketika gereja, yaitu setiap orang percaya, mereka dapat beribadah dengan cara berkumpul bersama-sama, baik secara keluarga. Dan ketika mereka sambil membaca kitab, mereka memuji Tuhan. Itu adalah termasuk ibadah itu sendiri. Jadi ibadah bukan hanya secara terpatok dari tempat itu sendiri. Bukankah Immanuel adalah Tuhan beserta kita? Yang artinya, dimanapun dan kapanpun, kita dapat beribadah kepada Tuhan. Bukan tergantung dari tempat di mana kita beribadah. Yang penting, ibadah kita dilakukan dengan roh dan kebenaran. Seperti yang dikatakan juga oleh Tuhan Yesus sendiri dalam Matius 18 Ayat 20. Yang di mana dikatakan, Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, disitu aku ada di tengah-tengah mereka. Bukankah ini juga semakin menegaskan bahwa sekalipun kita tidak dapat beribadah di gedung gereja, kita dapat beribadah bersama dengan keluarga kita. Baik maupun dengan anak, maupun orang tua, kita dapat beribadah bersama. Yang penting, kita dasari dengan roh dan kebenaran. Ketika kita orang percaya hanya fokus bahwa ibadah hanya bisa dilakukan di tempat ibadah, yaitu di gedung gereja, maka kita tanpa kita sadari, kita sedang mengabaikan atau kita memungkiri hakikat dari ibadah itu sendiri. Yaitu ibadah yang harus secara roh dan kebenaran. Jadi kita hanya fokus, hanya kepada tempat. Itu bukankah sebuah wawasan yang sempit dan juga naif? Seharusnya menjadi sorotan kita bukanlah gedung gereja yang diliburkan sementara, tetapi adalah ibadah itu sendiri. Yang pertama, yang harus menjadi sorotan kita, apakah ibadah yang kita lakukan itu ada yang sakral? Yang di mana Allah yang disembah, Allah yang ditinggikan, Allah yang suci itu kita hormati? Dan apakah ketika kita ibadah di gedung gereja, otomatis setiap orang menghormati Tuhan? Belum tentu. Dan yang kedua adalah unsur tentang kebersamaan dengan sesama. Ketika seseorang mempedulikan orang lain, saling mengasihi, itu adalah hal yang penting juga. Seandainya kita tetap memaksakan diri untuk pergi ke gereja, dan ternyata kita menjadi pembawa virus, maupun kita ikut tertular dan membawa kepada keluarga kita, tentu unsur yang kedua ini juga tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita tidak mengasihi orang secara sungguh-sungguh. Dan yang ketiga, apakah ibadah kita sesuai dengan keadaan situasi saat ini? Di mana pemerintah juga menghimbau bahwa setiap orang hendaknya melakukan semua kegiatan di rumah dan tidak berpergian. Ini adalah suatu instruksi dari pemerintah, yang di mana di dalam Titus 3 ayat 1, bahwa kita harus menunjukkan ketaatan kepada pemerintah. Bayangkan, jika kita memaksa dengan dukti bahwa kita ingin menunjukkan kita beriman dan kita tetap beribadah di gedung gereja, lalu ibadah kita menjadi bersondungan bagi orang tidak percaya, lalu apakah gunanya ibadah kita itu sendiri? Dan apakah ibadah kita itu sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan? Dan ini yang harus menjadi perenungan kita di masa-masa saat ini. Biarlah di situasi ini, di mana kita tidak bisa pemergian dan kita hanya bisa di rumah, biarlah kita berinteraksi, kita jalin komunikasi, semakin akrab dengan orang-orang sekitar kita. Dan yang kedua, biarlah kita juga dapat melakukan ibadah keluarga. Tentu hal ini jarang dilakukan ketika kita di dalam situasi normal, di mana masing-masing mempunyai kesibukan yang ada. Dan biarlah kita juga dapat saling memuatkan dengan orang-orang sekitar kita. Dan kurangi untuk melihat berita-berita yang mungkin membuat kita makin khawatir. Perbanyaklah membaca firman Tuhan, biarlah kita semakin dikuatkan dan dapat melihat tanda-tanda zaman di akhir ini. Tuhan Yesus memberkati.